Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini menginjakan kaki ke kediaman sang ibunda di hari lebaran kali ini ia telah kembali ke pelukan Anissa untuk meminta ampun atas kesalahan yang telah diperbuat sebelumnya seperti yang diketahui, konflik antara Anissa dengan putrinya memang sempat memanas perang kata-kata yang kurang enak pun tak terhindarkan berawal dari kegeraman Anissa akibat Jui yang tacho dengan kondisi penyakit sang nenek hingga kecewa ketika mengetahui uang Rp800.000 yang diberikan Jui untuk patungan membeli kue ulang tahun untuk Anissa yang ke-41 akhir tahun lalu membuat hubungan antara Jui dan kekasihnya pada saat itu menjadi tidak harmonis Anissa juga mempermasalahkan sifat Juita yang berubah drastis ketika menjalin hubungan dengan kekasihnya Deddy masalah ini diungkapkan oleh Anissa lewat postingan Instagramnya Juita Bahar yang cukup lama diam dan sempat mengunci akun Instagram akhirnya angkat bicara melalui media sosialnya ia menggugah dan mengklarifikasi pernyataan sang ibunda yang telah menyudutkan dirinya dan tidak menganggap Juita sebagai anaknya lagi sekarang terlepas dari permasalahan yang telah terjadi ini rendah bahagia menyelimuti keduanya tatkala mereka sudah bisa berkumpul bersama dalam satu atap di hari raya ini rasa harus sepertinya tidak bisa dibendung oleh perempuan berusia 41 tahun tersebut Isak tangis menyelimuti pertemuannya dengan sang anak Juita Bahar yang memang telah didambakan sejak lama di hari lebaran ini ibu dan anak yang sama-sama bisa goyang patah-patah tersebut salah mendadak mengakui kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukan keduanya Banyaklah hikmahnya ya aku sebagai orang tua minta maaf juga sama anakku mungkin aku terlalu egois sebagai orang tua tapi ya pasti orang tua menginginkan yang terbaik buat anaknya itu pasti tapi kita juga sebagai orang tua gak bisa memaksakan kehendak kita sama kita karena dia juga udah dewasa jadi saya mesti sadar juga dan Alhamdulillah saya saya sadar akan akan kondisi itu gitu loh aku gak bisa terlalu maksain anak aku harus seperti aku karena dia juga seseorang yang berbeda gitu dia Juita aku Anissa gak bisa aku harus maksain Anissa kesini gitu dan aku sadar aja momen lebaran sepertinya membawa perubahan baik bagi perempuan kelahiran 1976 lalu ini bagaimana tidak salah satu anggota keluarga yang telah lama pergi kini sudah kembali Anissa menyebutkan bahwa ia sangat bahagia sekali bahwa kali ini ia bersama sang anak tercinta bisa berkumpul bersama dalam waktu yang tidak terbatas tak hanya Anissa Juita pun merasakan kebahagiaan yang sama dengan sang ibunda Mas seneng banget mamen juga anak yang seneng banget kemarin aja dia dateng sebenernya waktunya apa sebentar banget itu aku masih kangen dianya udah harus pergi lagi karena dia ada kerjaan jadi ini juga nih ada kerjaan ini ada kerjaan lagi jadi dia ketemunya sebentar-sebentar karena memang juinya lagi ada sibuk ya Alhamdulillah ya pastinya ya bahagia ya seneng karena lebaran-lebaran selanjutnya pun kita kan sama-sama dan sekarang kita sama-sama lagi dipertemukan lagi di momen lebaran rupanya Juita sudah lama memiliki niat untuk bertemu dengan sang mama terlebih semenjak kejadian kecelakaan yang menimpa Anissa Bahar peristiwa itu kian menggugah hati Juita untuk menyambangi sosok perempuan yang telah membesarkannya itu ya pastinya saya sorry pastilah apa-apa pasti momennya memang kayak gitu tapi mama sebelumnya juga ya kita ketemu sih yang tabrakan mama kemarin tuh ya tabrakan mama kemarin ya aku memang langsung ke tempat mama juga sih dan ya saya sorry juga sama mama ya apalagi sekarang memang momennya ya harus maaf-maafan sehanya Anissa dan Juita yang merasakan kebahagiaan yang begitu dalam hal itu pun juga turut dirasakan oleh kakaknya Jelita Bahar rupanya kebersamaan yang terjalin saat ini antara ibu dan adiknya itu tak terlepas dari peran Jelita yang telah melakukan berbagai cara untuk bisa mempersatukan keduanya yang pastinya aku seneng Alhamdulillah artinya emang ini kemarin itu yang jalannya ya jalannya ya pas banget dan momennya tuh pas banget Jui kan mau mau ke rumah Uwa ya ya udah nyusul tuh yang kayaknya gak bisa deh ini mama selalu mau pulang jadi aku bilang langsung ke apartemen aja pokoknya bagaimanapun caranya kamu harus cenguk aku bilang iya ketujuh iya 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 banyak kenangan yang tak terlupakan yang membuat Juita Bahar kian merindukan sosok Anissa Bahar diakui ketiganya hubungan yang terjalin bukan hanya sekedar seperti ikatan seorang ibu dan anaknya saja tapi layaknya seperti seorang teman meskipun hubungan tersebut tidak selalu mulus namun sering berjalannya waktu kini semuanya berakhir dengan indah bawel berisi kita ya kita sama-sama aku tuh sama dia kayak temen gitu dan kita ya memang sama-sama cerewet kalau dia kan lebih diem kalau saya kan cerewet dia cerewet gitu dan jadi kalau kalau cari apa misalnya kita berjalan kalau kita jalan gitu ya memang rame kita berdua dan kita kayak temen gitu dia tuh asik gitu kayak temen aja santai aja gak terlalu yang ibu gimana dia tuh sebenernya cuman mungkin ya pada saat itu dia menginginkan jadi ibu yang sering gimana gitu sama anaknya gitu karena pengen yang terbaik gitu nyata belum masuk karena anak jaman now anak jaman now kan otaknya masih gimana ya ini aku mah gitu jadi memang gak bisa cara pengajaran aku yang terlalu keras eranya sudah berbeda nyata rasa syukur kian dicapkan oleh putri bungsu dari pasangan Anissa Bahar dan Memo Sanjaya ini bukan tanpa alasan kini Juwita Bahar telah lega karena dapat menjelani kehidupan tanpa dihantui rasa bersalah karena sang ibunda telah memaafkan perbuatan yang telah dilakukannya namun dibalik momen kebahagiaan pertemuan keluarga ini sebuah pertanyaan masih tersisa diantara mereka iya hingga saat ini belum ada kata-kata yang terlontar dari Anissa Bahar apakah dirinya telah merestui hubungan anak tercintanya dengan sang pacar Daddy Banyak sih pelajaran atas kejadian kemarin itu ya intinya memang orang itu pengen terbaik cuma memang gak bisa memaksakan sesuatu yang memang bukan dari hatinya karena balik lagi ke manusiannya sendiri, ke aku sendiri dan ya say thanks to my song udah mau ngerti, makasih banget hai bumirsa, bagaimana liburan lebarannya so far so good? pastinya good ya harus good dong apalagi kalau bukan good food juga pasti kan banyak makan nih bukan lagi akhirnya setelah sekian lama aku menanti apalagi pasti seru ya kumpul-kumpul keluarga gimana tuh Indra seneng banget apalagi ya kalau di saat-saat liburan kayak begini kan bisa silaturahmi nih ke sebelah saudara yang lama akan ketemu gitu ya seru deh pastinya seru banget pastinya abis ini mungkin Indra Herlamba mau kemana? aku pengen ke Vicky Isu nih sebenernya oh gitu? pengen ngeliat kamar bayinya kepo banget sih yuk kita liat sini liatin 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 liat sini tapi tunggu dulu selamat datang di insert ya ini saya Indra Herlamba dan juga sampai di siagal tentunya kita akan memberikan informasi tentang selebriti tanah air dan juga mancanegara dan ini dia langsung aja Vicky Isu silahkan yuk kita input yuk artis cantik Vicky Isu dan suaminya Adi Imam kini tengah harap-harap cemas menunggu kelahiran anak pertama mereka bagaimana tidak kandungan Vicky yang sudah berumur lebih dari 7 bulan itu siap untuk menjalani proses kelahiran dalam hitungan beberapa minggu saja segala persiapan pun dilakukan oleh penyanyi kelahiran 1987 ini mulai dari menyediakan kamar khusus bagi sang calon bayi hingga mempersiapkan perlekapan untuk merawatnya tidak tanggung-tanggung Vicky pun sampai merobak rumahnya demi calon sang dua hati but it never felt this wrong our dreams are young and we will halo pemirsa insert sekarang kita lagi apa ya lagi kayak reward persiapan lagi mulai shop-shop buat kamar bayi jadi kemarin kan udah apa ya kamarku kayak dimajuin terus sekarang tuh masih masih ya rapi-rapi tapi masih banyak yang kurang lah jadi kalau mau lihat persiapannya seperti apa masih tengah jalan kali ya gak juga ya 3 per 4 jalan lah 3 per 4 jalannya kita lihat-lihat yuk sebetulnya sih kalau untuk temanya karena kamarku kan warnanya udah emas dan merah ya supaya berani dan penuh dengan merita kena semuanya tentu pengen sui ya eh pengen sui terus udah gitu jadi karena ini kamarnya ditambahin aja kan tadinya ini balkonnya panjang banget akhirnya aku setengah dan balkonnya aku jadiin buat kemas ini biar diketan jadi ya suaranya menyesuaikan sama yang di kamarku paling nanti yang mau dibanti walpap lah karena walpapernya kan sekarang gelap kayaknya kalau ada baby enak hati yang lebih yang lebih biar adem gitu ya kalau sekarang kan ademnya kan bikin gue tidur pewai kalau ini yang lebih enak hati buat kalau konsep ini sih sebenernya lebih banyak aku karena nanya suami kan ngantor ya jadi dia bilang apa aja dia terserah gitu yang penting beres langsung nata-nata nyuci-nyuci paling kalau misalnya diantara di dopet berat baru minta tolong atau nanya saran ini mendingan yang mana yang ini yang itu yang ini itu baru nanya gitu maklum ya sekarang calon ibu jadi datengnya ke baby fair ke toko-toko bayi senengnya terus ini beli karpet nih enak banget ini karpet buat bayi di baby fair beli di pameran pameran terus ini ada kayak apa sih keranjang bayi ya buat naro terus ini ini buat mandiin tapi nanti ada lagi kita lagi mau beli yang kayak dari apa ya yang buat newborn yang cuman newborn yang kecil aja kayak dari plastik tapi nanti masih mandiin terus ini buat mimang-mimang biar lebih dia lebih santai lagi belum aku susun nanti disusun belum gitu terus ini stroller yang bisa buat newborn terus ini ada alat untuk men-sterilkan segala sesuatu perlengkapan bayi terus ada apa ya kayak alat pompa untuk asih di dalam lemari di dalam lemari di situ kayaknya masih berantakan di masih di dus-dusnya soalnya kan nanti kalau udah peter ini paling aku udah beli digini-gini nanti biar sampeauan sampeauan minyak-minyakan pisau-tisau basah terus sampo terus ada pompa asih ya sama piring makan walaupun belum tapi udah ada juga eh itu ada apalagi ya yang uniknya ada hafif doll apa sih apa talking doll untuk ngaji jadi mulai diputar juga karena biar baby-nya terbiasa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ini jadi kalau ini bug money-nya tuh tugas gitu tugasnya dia bisa untuk fungsinya bisa untuk menimbang berat badan bayi sama suhu airnya gitu jadi gak akan salah kepanasan atau misalnya kurang anget gitu-gitu oh iya jadi kalau ini udah nyiapin box bayi ada terus sebenarnya kasur diantar untuk bayi juga ada itu di belakang nanti box bayinya ini belum selesai nanti dia ada kelambunya warnanya menyesuaikan terus akan ada bedding-bedding set gitu lah bantal-bantal selesai terus ya kalau misalnya pas lagi tapi ya biasanya bubunya bakal dikeluan cuman yaudah yang penting kan udah prefer bubunya ada spartu baby tuh yang imut-imut terus sebagai seorang suami dan calon ayah adik pun turut menyiagakan diri dan mengikuti wujangan serta nasihat dari orang tua mereka pria menyambut kelahiran anak pertamanya Viki pun sempat mengajukan syarat bahwa sang suami harus turut serta menyaksikan proses kelahirannya kedua calon orang tua ini bahkan mulai menata masa depan calon anak mereka dengan mulai menabung untuk cincang pendidikan sang anak-anak kadang ada ya rasa panik atau rasa bingung bentar harus gimana cuman ya kita sih menghiasatinya banyak nanya sama mengikut kelas-kelas itu persiapan bahiran atau kata orang tua kata orang tua gitu jadi kita gak tau nanti hari hanya bakalan gimana cuman yang jelas apa yang bisa kita pribadi dari sekarang ya kita lakuin aja mensugesti diri sendiri juga sih itu yang paling penting supaya tetep ya jadi sekarang aku udah mulai bayangin nih kalo dari rumah tuh kalo rumah sakit rutenya yang mau diambil yang mana terus nanti pintu rumah sakit bahkan aku sampe mikirin gitu juga terus takutnya kalo lagi ngantor terus driver di rumah juga udah aku briefing juga kamu jangan panik pokoknya kalo lagi gak ada orang ya kamu tanggung jawab gitu-gitulah dulu udah jadi syarat sih sebelum ini sebelum kehamilan ya udah bilang katanya kalo mau punya anak lahirnya harus nemenin kedalem gitu tuh jadi selain orang tua selain orang tua ya oh iya apa ya udah mulai nyiapin sih nyicil-nyicil mulai sekarang dulunya gak kepikiran harus nabung yang gimana ternyata sekarang udah kepikiran oh iya masuk playgroup udah berapa masuk VK sekolah belum nanti kuliah ya baru kepikiran juga sih PR terima kasih pemirsa insert sampai ketemu lagi nanti pas kamarnya udah jadi total dan insya Allah bayinya juga lahir sehat selama tidurnya juga sehat selalu amin selamat menikmati selamat menikmati terbaik lagi untuk balik ke kotanya karena kan takut kena macet apa waktunya ina ini bukan gak usah takut karena itu udah pasti macet gitu gak usah takut ya papirsa gak usah takut nikmatin aja embrace the moment ah luar biasa seperti juga yang harus dinikmati adalah tayangan kita yang akan kami tampilkan sesaat lagi pekerjaan kemana-mana ya tetap di insert